Sampai jumpa di video selanjutnya Sisi dia, foto itu Motong bawang itu gak liat ya Kalau kita ikut tangan kita Udah, saya pun makan duduk di meja Satu meja, satu pelayan Mereka begitu padat karya itu Rakyatnya 1,3 miliar Jadi satu meja itu ada satu pelayan Anak gadis tanggung lah umur 15, 14, 17 gitu Kerja Jadi melayani kita Saya bilang, dikasihlah satu mangkok Nasi Pakai sumpit Ikannya satu ekor Saya kalau makan Cara Cina pandi Langsung dengan orang Ibu Saya orang Cina kok Kicik Apa Pak ya? Tapi kan gak boleh Makan dengan satu jari Menghina makan Makan dengan dua jari Sombok Makanlah kata Nabi dengan tiga Kalau gak bisa tiga Tambah satu empat Kalau lima rakus Ditulis Imam Ghazali tuh Dalam kitab Ihya Ulamuddeh Jadi saya bilang Saya minta Piring besar Dikasilah piring besar Itu perempuan Bagi selanjutnya Lari yang piring besar Terus dia bilang Sama nasinya Enggak Saya bilang Nasi enggak Ini aja nasi Yang ini aja Pluk Sudah Ini saya isi air Untuk cuci tangan Saya cuci tangan Saya pun makan Memang kalau masak Orang Cina Enggak lawan lah Oh Yang enggak pandai masak Orang Jawa Orang Jawa tuh Sayur asem Tahu tempe Iwa ayam Iya kan? Sayur asem Tahu tempe Iwa Ayam Kalau di Indonesia Yang paling pandai masak Itu orang Minang Betul gak? Kalau kita masuk rumah Makan Minang Piringnya itu Disini 10 Sini 10 Kera Kera Gak ada nasinya Kita sampai Udah mences Baru ditaruh nasi Tiga piring lah Dimbar Cerdiknya orang Minang Dulu kami di Aceh Nenek perempuan saya orang Aceh Sampai tahun 60an Gak ada kami makan Perut binatang Kalau motong sapi Atau motong kambing Perutnya ditanam Ditanam Gak dimakan Sama dengan orang-orang Arab Mana ada Jerawan-jerawan Tanam Tiba-tiba datang orang Minang Merantau ke Aceh Mau ditanam Itu bener Jangan ditanam Ini enak nih Usus Usus dikari Berkeringat orang Aceh Sekarang Habis dihajar semua orang Aceh Gara-gara ketularan orang Minang Memang enak orang Cina Masya Allah Saya pun makan Asyik betul lah saya makan Ambil ini Tiba-tiba kok Tiba-tiba kok Saya dengar Restoran itu sepi Kan ketang-ketang Ketang-ketang gitu Loh kok Sepi ya Saya lihat Semua orang berhenti makan Lihat saya makan Oh hebat Rupanya Sunnah Rasul ini Enggak Oh makin saya gaya-gaya Lah makan Setelah saya makan Saya cuci tangan Di wastafel Datanglah dua anak Cina Mungkin masih SMP Gitu lah Dua orang Dia bahasa Inggris Terbata-bata dengan saya Uncle How can you eat by using your hand Lagunya lagu Cina lah Uncle How can you eat by using your hand Macam bilang kungfu itu Saya bilang You sit down here You take Down here Your plate come here Let me teach you how to eat Mari ku ajarin kau cara makan Gini Pegang sini Makan Berjatuh Hanas itu Gak bisa Begini ha Begini ha Gak bisa Tumpah-tumpah Ketawa-ketawa Bapak sama ibunya Udah Begitu ya Latihan kau Udah Dalam hati saya Makan aja Terpelungu Satu restoran Baru saya teringat Waktu saya jadi guide Saya dulu jadi guide Waktu masih SMP udah mulai lah SMA Kuliah Kalau waktu kuliah Itu guide Yang saya mau Doktor-doktor Peneliti-peneliti Yang mau meneliti ke usul Dan macam itu Saya bawa Satu hari ada profesor Duduk dengan saya berdua Makan Mau ke perapat Kami makan siang Dia makan pakai sendok Nyendoknya aja Bergaya dia Kalau kita kan makan Sop Sendoknya begitu Dia enggak Dari dalam nyendoknya Nyendoknya dari sebelah dalam Menjawabnya dari sebelah luar Sop 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 Saya perhatiin Sampai situ Saya lihat Oh begitu Nyendok Aku mana peduli Sini Sop Nggak ada Sendo Sendo Ya kan Campur aja Nasi sama sup Itu ya enggak Sop Itu sup tulad Dia lihat saya makan Senang kali Dia bilang apa I am interested In your style In eating This is the style Of my prophet Terus dia bilang Can I Can I imitate Boleh aku tiru Ditaruhnya sendok Dia cuci tangan Dia makan apa Lima jari Karena begini Nggak bisa dia Bagaimana Jelek kali Kau makan Kalau disini Namanya Gragas Yakin dengan Sunnah Rasul Paham Terakhir Kira-kira Tiga atau empat Tahun yang lalu Saya ke Australia Sama bos saya lah Henry Jadi kami makan Di jamu Di Melbourne Di restoran Orang Singapura Tapi orang Melayu Wah Mungkin makanannya Sembilan macam Ikan ini Macam-macam lah Di atas meja itu Kita udah biasa makan Tiga Nasi sayur Ikan Tiga aja Nggak pernah Nabi Empat Lima Tujuh Rasulullah Dua Saya nggak bisa dua Mesti tiga Saya makan Nasi sayur Ikan Asik Nanti makan Bagi tangan Tiba-tiba Saya makan Saya cuci Berdiri Satu orang laki-laki Dari meja sebelah Excuse me Excuse me Good evening I want to tell you That my wife Is eager To treat you tonight Istriku mau bayar makan Bumalem ini Dicubit pak saya sama Pak Henry Jatuh cinta deh Cinta tuh perempuan Jemus Dia punya laki kok Dibayar Orang barat jarang Membayarkan makanan orang Mau makan sama anaknya Aja bayar sendiri-sendiri Dia Dia bilang Thank you Itu Why Kenapa mesti dibayar Istriku dari tadi belum makan Nengok kau makan Kanti sekali Selera Bikin selera makan Asik Dan nggak ada satu butir nasi pun yang jatuh Dalam hati saya Kenapa saya harus minder Dengan cara makan Rasulullah Uang saya gratis makan dalam itu Kalau bayar berapa dolar Coba Kena kakak Ayo Henry bilang hebat Cara makan orang Islam Itu menarik Kenapa kita nggak tunjukkan sama orang Bahwa kita itu Orang Islam Bahwa Islam itu Unggul dari yang lain Cara makan aja nggak bisa diikuti Betul nggak Belum lagi cara masuk WC Angka kaki kiri Tutup kepala Masuk laki kiri Baca doa Jokok buang yang kecil Istinjak Istibroh Istinjak Berdehem-dehem Kemudian cuci dengan air Tutup aurat Jalan Langkahkan kaki kanan Baca doa Alhamdulillah Mana ada agama serapi ini Terus kenapa kita harus merasa hina Terus ada yang bilang Orang Islam itu terbelakang Dosen Yang bilang itu orang Islam Kan bodoh itu Orang Islam itu terbelakang Padahal dia orang Islam Terbelakang di mana Oh kalau di Medsos Kita dipanggil Kadal Gurun Kadron Wey Kadron Kau jangan naik ke perterbang Itu buatan kapir Kau jangan naik helikopter Itu buatan kapir Kamu jangan naik mobil Itu buatan kapir Jangan naik motor Itu buatan kapir Kembali kau ke padang pasir Jadi Kadal Gurun Naiklah ontah Kayak Nabimu Kan gitu Eh Nabi itu gak bodoh Fatonah Nabi gak mengajari Cara menaiki ontah Gak diajar Nabi Cara menaiki kuda Gak diajar Nabi Kenderaannya gak penting Yang diajar Nabi adalah Bagaimana Menaiki sebuah kenderaan Tak peduli kenderaan apa Sama aja Doanya sama Mau naik helikopter Mau naik mobil Mau naik kapal terbang Mau naik jet tempur Mau naik kapal laut Mau naik ontah Langkahkan kaki kanan Baca doa Subhanalladhi Semua Subhanalladhi Sakharalana hadha Wama kunna Lahu mukrinin Wa inna Ila Rabbina Lamunqalibun Bismillahi tawakkaltu Ala Allah Subhanalladhi Bismillahi majriha Wa mursaha Inna Rabbi Lagafurur Rahim Caranya Ke kanan Baca doa Dan doanya itu Diajar Quran Itu ayat Quran Subhanalladhi Sakharulana hadha Itu ayat Quran Mahasuci Allah Yang telah menundukkan Kenderaan ini Gak disebut ontah Gak disebut kuda Gak disebut Keledai Tapi Kenderaan ini Artinya Apa aja kenderaan Sampai hari kiamat Doanya tetap sama Paham Dibilang Nabi Primitif Naik ontah Hei Hei Kalian catat baik-baik Nabi kami naik burok Naik apa? Burok Burok itu Asal kata Barkun Al-Barku itu artinya Cahaya Kilat yang Menyambat Kecepatan cahaya Itu 300 ribu kilometer Per detik Berapa? 300 ribu kilometer Per detik Bumi ini bulatnya 40 kilometer Bulatnya Kalau naik burok sekali Sedetik 8 kali muter Kelewatan itu Selamat menikmati